Kalau anda orang soleh, kemudian anak anda pamit mau sekolah di Jerman, pilihan anda mengizinkan apa anda? Karena potensi jadi fasek ya tinggi, karena di tempat-tempat mas. Potensi berdakwah dari daerah yang untuk daerah yang tidak ada dainya menjadi ada. Itu mesti ulama itu berdebat. Misalnya punya anak, pamit mau kembali, atau keluarga. Yang satu cara berpikir optimis. Awal ada daerah di beberapa negara Eropa itu ya barokalnya imigran, pekerja, mahasiswa. Dan semua itu bumi Allah, harus ada taswek, harus ada takhmit. Dan itu harus dimulai dari kemauan atau mengizinkan anak asuh kita ke sana. Tapi di sisi yang lain potensi jadi fasek itu tinggi sekali. Pemana iman pas-pasan. Nah hal-hal seperti ini itu pasti jadi perdebatan. Dan kita harus menjawab. Dan tadi kayaknya di semua basul masail, pondok salafnya jawabnya pede semua. Gak ada ragu, gak ada khilaf. Baguslah kalau pede. Meskipun nanti mungkin ada ulama lain yang cara berpikir apa? Berbeda. Sehingga, ini saya cerita ya. Sehingga di kitab-kitab fekeh, misalnya saya kok hidup di Bali, sudah punya komunitas ngaji. Itu kok saya pindah ke Soekorjos ini. Banyak ulama yang mengatakan harap. Karena membiarkan bumi Allah yang sudah pernah ada orang yang sujud, kemudian ditinggalkan kosong. Dan kemudian dikuasai orang yang tidak sujud. Jadi dianggap itu pembiaran. Jadi banyak di kitab Pol Yubi, searahnya Mahali. Jika ada seorang Muslim yang hidup di negara orang kafir, dia nyaman, gak dapat teror. Itu gak boleh lagi pindah ke negara Islam yang sehat. Karena takutnya li'allah yastau li'al kafir til kal buka'ah. Supaya bumi itu tidak dikuasai orang kafir. Jadi ini hal-hal yang para fukoha, para fukoha itu harus berdebat. Karena ini masalah-masalah furu iya.